Hai guys, para pecinta drama Korea, kali ini aku mau bahas untuk prediksi selanjutnya dari Alchemy of Souls season 2 Seperti yang kita ketahui bahwa Jin Buyeon mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa dan itu terletak di matanya yang mempunyai tanda biru Ketika mudok dalam keadaan terancam, Jin Buyeon selalu muncul Nah, kemunculannya selalu ditandai dengan tanda biru di matanya Hal ini juga terlihat ketika Jin Ho Gyeong menggunakan kekuatannya untuk membunuh mudok Nah, untuk preview selanjutnya kita mengetahui bahwa Jin Mu akan menggunakan dupa pemindai jiwa untuk memanggil jiwa Naksu kembali Tentu saja itu akan membuat Naksu merasa terancam Naksu dan juga Jin Buyeon kini menjadi satu di mana tubuh yang digunakan Naksu adalah tubuh dari Jin Buyeon Terlihat pula di episode selanjutnya, mata Naksu berubah menjadi biru Ini seperti yang dialami oleh mudok ketika dia merasa terancam Tidak menutup kemungkinan bahwa kekuatan Jin Buyeon kini telah kembali Karena jiwa Naksu mempunyai energi yang sangat kuat, kemungkinan kekuatan dari Jin Buyeon bisa dia kendalikan Oke, ini sebelumnya sudah aku bahas di mana dua giyok telur merah dan juga biru sebenarnya masih disimpan oleh Jang U Nah, kemungkinan salah satunya telah diberikan oleh Naksu Terlihat giyok biru itu pun menyala Tentu saja ketika kekuatan Naksu atau Jin Buyeon kembali, maka kedua giyok itu pun bisa terhubung Oke, jika kita melihat trailernya kembali, terlihat dua tangan yang saling berpegangan sambil memegang giyok Jika kita lihat dari pakaian yang mereka kenakan, ini seperti Jang U dan juga Naksu Di mana keduanya ini berdiri di dekat pohon Nampaknya di scene ini, Jang U sudah mengetahui siapakah Jin Buyeon sebenarnya Nah, dia berusaha untuk mengembalikan ingatan dari Naksu Terlihat pula raut muka dari Naksu di mana dia berkaca-kaca seakan-akan ingin menangis Apakah akhirnya dia mengingat masa lalunya di mana telah melukai Jang U? Mungkin itulah prediksi kali ini Jangan lupa buat kalian untuk subscribe, like, dan komen Jangan lupa subscribe, like, dan komen